Rumah dari pelaku pembunuhan lima orang dalam satu keluarga atas nama Juna Edy telah diratakan atau dirubuhkan pemirsa karena memang dari keluarga sendiri melihat masih trauma dengan bangunan tempat di mana pelaku tinggal yang hanya berjarak satu rumah. Perubuhan rumah dari tersangka dengan menggunakan alat berat berupa eskalsator dan ini lokasinya tidak jauh dari rumah korban hanya sekitar satu rumah. Rumah Juna Edy ini dirubuhkan beserta juga dengan rumah ibunya yang berada di sebelahnya yang sebelumnya ini digunakan untuk usaha bengkel. Perubuhan ini pun dilakukan pada 10 Februari 2024 pemirsa. Ya sebelum rumah tersangka ini dirubuhkan pada tanggal 10 Februari lalu tim fakta sempat mengunjungi tempat di mana tersangka tinggal yang seperti yang kami sebutkan tadi berlokasi tidak jauh dari rumah korban melihat seperti apa situasi di mana pula tersangka ini menyembunyikan dan barang bukti berupa parang dan juga pakaian yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan. Kita temukan faktanya. Jadi informasinya dari rumah korban atau TKP ini hanya berjarak satu rumah pemirsa menuju ke rumah tersangka. Kita lihat ya ini di antara rumah tersangka dan juga rumah korban ini dijaga oleh pihak kepolisian tentunya. Kalau rumah korban ini karena memang masih dalam penjagaan masih dalam dipasang garis polisi tetapi untuk rumah tersangka ini untuk menjaga amuk warga sekitar. Kita coba lihat. Oke karena ini masih dibuka ya. Seperti yang tadi kita dengar dari pihak RT bahwa tersangka ini aktivitas sehari-harinya membuka usaha bengkel. Kita masuk. Oke. Ini masih di situasi yang sama ya sejak ditinggalkan oleh tersangka. Kita lihat ada barang-barang usaha dari tersangka Junaid ini. Lupa barang-barang perlengkapan bengkel gitu. Dan tadi juga salah satu warga menyebutkan bahwa Junaid ini istirahat di sini hanya tinggal sendirian. Karena ibunya ini berada di luar kota. Tapi informasinya sekalipun berada di luar kota, ia pun tinggal terpisah. Rumah ibu dari Junaid ini sendiri berada di sebelah kiri rumah tempat di mana saya berada saat ini. Ini informasinya setelah melakukan pembunuhan terhadap lima orang di dua rumah di sebelah saya ini. Tersangka mencuci parang yang digunakan untuk membunuh. Ini di area ini ke versa. Kita jalan ke arah belakang ya. Di area inilah kemudian tersangka membersihkan parang dari bekas darah setelah pembunuhan yang ia lakukan. Yang kemudian tidak lama setelah itu ditemukan barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian. Tidak hanya parang sebenarnya, pakaian dari Junaidi yang kemudian ini kita ketahui terkena bercak darah begitu, dicuci untuk kemudian ini diupayakan untuk menghilangkan bekas ataupun menghilangkan jejak bahwa ia telah menghabisi lima orang dalam satu keluarga di mesin cuci ini. Dan polisi pun akhirnya menemukan kejanggalan bahwa Junaidi ini telah mencucu atau mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Kali ini saya akan ke rumah keluarga korban, di mana di rumah ini pula kelima jenazah tersebut ini disemayamkan. Dan kakak korban ini adalah orang pertama yang kemudian diberitahu atas kejadian yang telah menimpa kelima orang dalam satu keluarga tersebut. Kita temukan fakta lainnya. Saya saat ini berada di rumah keluarga korban. Ini adalah kakak ya mas ya? Ya kakak. Dari korban atas nama W yang merupakan kepala keluarga. Mas Mujono, makasih banyak atas waktunya ya sudah menerima temu di rumah. Sebelumnya kami mau menyampaikan rasa duka cerita yang mendalam atas musibah yang terjadi mas. Iya. Saya ingin tahu sebelumnya mas, keluarga ini dikabari peristiwa itu awalnya seperti apa dan jam berapa mas Mujono? Sekitar jam hampir setengah dua. Setengah dua? Hampir setengah dua. Bagaimana kalau misalnya? Taunya dikabarin dengan anaknya Pak RT. Oke. Setelah itu? Setelah itu kita langsung lihat di TKP. Langsung lihat di TKP? Langsung lihat di TKP. Oke, apa yang setelah sampai di lokasi yang mas Mujono lihat pada saat itu seperti apa? Ya jelas langsung korban si korban W itu tadi yang langsung nampak. Mas Mujono langsung masuk ke ruang utama? Masuk. Ke ruang utama itu ya? Iya. Apa yang setelah itu dilakukan mas Mujono? Kita masuk, kita cek semua sudah tidak ada. Kita pulang, kita kabarin semua keluarga. Mas Mujono berarti ke TKP dengan siapa? Saya sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Oke. Setelah sampai ke rumah tersebut ya, apa yang sempat terlintas di pikiran pada saat itu mas? Itu sudah tidak ada pikiran apa-apa kita. Blank. Adanya cuma bingung kita. Terakhir ketemu dengan korban, kapan mas Mujono? Ya malam itu juga jam setengah 12 masih di sini dia. Pamit pulang itu jam setengah 12. Oke, berarti setengah jam sebelum kejadian bahkan? Iya. Dan di situ juga kalau mas Mujono lihat ya, di sekitar rumahnya tidak ada kecurigaan apapun ya? Tidak ada. Aktivitas apapun? Tidak ada. Normal. Normal semuanya? Normal semuanya. Kalau kita berbicara mengenai interaksi sendiri ya, antara korban dan juga tersangka ini setau mas Uji, apa juga sering mas? Ya, sering sebagai tetap anggaran. Tapi emang orangnya tertutup. Apa yang ingin disampaikan mas terkait dengan situasi ini? Ya, mintanya sih dihukum seberat-beratnya. Menanggapi kenyataan atau fakta bahwa pelaku ini sekarang posisinya masih di bawah umur ya mas ya? Disebut masih di bawah umur karena belum 18 tahun, hukumannya pun sekalipun disangkakan pembunuhan rencana sebuah berhidup. Tapi masih di bawah umur ini juga ada kemungkinan itu tidak bisa dilakukan. Tanggapan dari keluarga sendiri mas seperti apa? Itu cuma satu, hukuman mati itu saja. Itu bagi kami, keluarga, itu belum setimpal dengan lima keluarga kami yang dihilangkan nyawa. Plus dengan pemerkosaan juga. Korban juga di bawah umur ada tiga. Apakah tidak bisa dibandingkan korban tiga di bawah umur dengan usia yang kurang cuma sekian hari? Jadi dari keluarga meminta pertimbangan? Iya. Untuk hukuman tersebut? Untuk hukuman tersebut. Kalau bisa dikatakan, kan ini kan merupakan tetangga yang cukup dekat ya mas ya? Nyangka nggak sih pelaku ini bakal melakukan hal serupa? Mengingat mungkin banyak yang mengatakan juga kalau pelaku ini sangat tertutup. Mungkin dilihat dari kesehariannya masih apa? Kalau kemungkinan dilakukan itu kayaknya kalau sebelum terjadian itu tidak ada. Soalnya normal-normal aja. Sebagai tetangga, nggak pernah cek cop. Informasinya, pelaku ini juga menjalin hubungan khusus ya dengan keonakan Mas Buji. Kalau dari keluarga sendiri, membenarkan nggak sih mas? Tidak. Kabar ini? Tidak. Sudah pasti tidak ada kaitannya dengan itu ya? Tidak ada. Lalu motif asmara yang kemudian ini sering dimunculkan, sering disebut oleh pelaku. Ini kalau menurut Mas Buji, kenapa? Mungkin kalau dia itu, mungkin ada rasa suka dia, si tersangka terhadap korban. Si korban tidak menanggapinya. Mungkin itu. Kemudian muncul indam ataupun juga sakit hati. Kalau sepengetahuan Mas Buji sebagai tetangga yang juga sedikit banyak mengenal tersangka ini, apakah sebelumnya tersangka juga pernah terlibat dengan kasus-kasus serupa? Mungkin bermasalah dengan tetangga lainnya atau bagaimana? Kalau itu sering. Oh, sering? Sering. Hal sepilih saja sudah membawa sejang. Jadi ini bukan yang pertama kali? Bukan. Tapi dia cuma menakuti-nakuti saja orang. Jadi sebelumnya pernah bermasalah dengan tetangga lainnya dan sudah membawa senjata tajam. Artinya sudah, harusnya ya, warga ini sudah memperkirakan begitu ya. Ketika melihat pelaku ini melapor kepada RT, ada kaitannya ataupun juga bisa diduga bahwa sebenarnya pelakulah yang melapor itu, yang melakukan pembunuhan ini. Itu sebelumnya sudah terbaca oleh Mas Muji? Itu belum. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Muji, pesan yang ingin disampaikan, berikannya dengan kejadian yang saat ini menimpa atau musibah yang terjadi ini. Seperti apa pesannya? Si tersangka harus dihukum dengan seberat-berat. Itu yang ingin mengatakan? Iya. Oke. Baik, Mas Muji, terima kasih banyak sekali lagi yang mengucapkan duka cita yang mendalam. Terima kasih banyak, Mas Muji. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik itu, tidak ada ekspresi yang mungkin menyesal segala macamnya. Maka biasa-biasa saja. Terima kasih telah menonton!